Kejaksaan Negeri Kebupatan Bangka Selatan berkomitmen akan berusaha menyelamatkan kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang terjadi di Bangka Selatan. Baru-baru ini, tim Jaksa Eksekutor Kejari Bangka Selatan telah memulihkan kerugian negara dari terpidana tipikor pengadaan seragam linmas Dinasatpol PP Bangka Selatan. Kejari Bangka Selatan Riyama BR Sihite melalui Kasih Intelijen Kejari Bangka Selatan Michael J.P. Tampu Bolon mengatakan, pada Rabu 20 September, Kejari Bangka Selatan telah berhasil menyetor barang bukti uang sebesar 35 juta kekas negara. Michael menjelaskan puluhan juta rupiah yang disetorkan kekas negara ini berasal dari uang pengganti yang dibayarkan oleh terpidana kasus tindak pidana korupsi pengadaan seragam linmas Dinasatpol PP Bangka Selatan atas nama Iwan Kurniawan. Michael mengatakan pembayaran uang pengganti kerugian negara ini adalah bagian dari pemulihan atas keuangan negara yang menjadi fokus utama, di samping pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Uang pengganti ini merupakan pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, pengadaan pakaian linmas dan atribut, ataupun pakaian kerja lapangan pada Dinasatpol PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020. Sementara itu, Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Bangka Selatan, Zulkarnain Harahap mengatakan, Penyetoran uang pengganti kekas negara ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan surat perintah pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Kajari Bangka Selatan. Penyetoran kekas negara ini dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2561K Pitsus 2023 tanggal 1 Agustus 2023 dan surat perintah pelaksanaan putusan dari Kepala Kejaksana Negeri Bangka Selatan, pamor 1089-L.9.15-FU.1-908-2023 tanggal 18 Agustus 2023. Zulkarnain mengatakan pelaksanaan putusan ini telah sesuai dengan apa yang telah dituntut dalam persidangan beberapa waktu lalu. Dari Bangka Selatan Eko Sepnyanto Rasim, TPI Bangka Belitung melaporkan. Dari Bangka Selatan Eko 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 Sel